Iya, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, saudara tadi menjauh ada pertanyaan. Saudara mengatakan, saudara menghubungi, ini kan sopir. Siap? Sopirnya siapa itu? Pak Ruput. Saudara kan tidak diperintahkan. Yang diperintahkan itu si Yogi. Itu pun untuk menghubungi ambulan dan polres Jakarta Selatan. Kenapa tiba-tiba saudara ke rumahnya kasat itu? Sehingga saya diperintahkan. Yang benar ini atau yang mana? Kan saudara jelas ini, yang diperintahkan di Sampo Yogi. Itu pun yang diperintahkan bukan kasat selesai. Reskrip. Tapi ambulan dan polres Jakarta Selatan. Ini kan jelas ini. Setelah diketik oleh penyidik, saudara baca enggak? Ini, BAPMU. Baca. Baca. Disumpah, saudara kan? Siap. Sumpah. Ada ini di buku suci? Akurat. Pakai itu? Iya, Pak. Iya, coba hati-hati lho. Kuala nanti lho. Dimakan sumpah. Saudara tidak diperintahkan di Sampo untuk menghubungi kasat reskrim. Tapi keterangan saudara tadi mengatakan saya diperintahkan untuk menghubungi kasat reskrim. Yang di samping rumah berdisambo kan? Melalui supirnya. Disini yang diperintahkan Yogi. Atas inisiatif siapa saudara menghubungi kasat reskrim itu melalui sopirnya? Seingat saya bertiga. Bertiga. Kan saudara hanya mendengar. Kira-kira begini berdisambo-nya. Yogi, hubungi ambulan, hubungi Kapolos Jakarta Selatan. Kan kira-kira itu kalau kita place ke belakang. Saudara kan hanya mendengar. Nama saudara siapa? Dilianto. Dilianto. Hubungi kasat reskrim. Ada begitu ngomongannya? Seingat saya seperti itu. Kenapa enggak saudara jelaskan di BAP seperti itu? Saudara ini. Senaknya aja. Ini. Terangannya. Ambulan dan Kapolres dan Polres Jakarta Selatan. Tiba-tiba saudara menghubungi sopirnya kasat reskrim ini. Ini yang enggak nyambung. Belum nyambung ini. Yogi. Saudara baca kan? Siap. Disumpah kan? Disumpah. Saudara majelis hakim. Karena kami melihat dan melihat saksi ini. Sudah berbelit dan berbohong. Supaya kiranya majelis hakim mengeluarkan pengetahuan untuk menjadikan saksi ini jadi tersangka. Kalau diunikan. Dikatat oleh Panitra Monijin. Beginilah ya Pak. Sama terangannya saksi ini tidak. Beginilah ya Pak. Ditanyakan mana yang benar keterangannya. Ya. Si Yogi yang disuruh atau saudara. Siapa? Yang disuruh sama FS untuk menghubungi ya. Kasat reskrim. Saudara atau saudara Yogi. Kamu atau saudara Yogi. Bertiga Pak. Saya ingat saya bertiga Pak. Yang menghubunginya siapa? Ada Om Yogi. Sama Om Romer dan saya Pak. Yang menelpon siapa? Saya kurang tahu Pak yang menelpon. Yang ditanyakan penutup-penutup tadi yang menelpon kan. Menghubungi kasat reskrim majelis. Dengan cara. Menghubungi sopirnya. Kenapa? Jadi langsung mendatangi sopirnya kasat reskrim. Ijin majelis. Sementara saksi ini tidak diperintah oleh Perdi Sambu. Di atas inisiatif siapa? Saksi ini untuk menghubungi kasat reskrim tetangga Pak Perdi Sambu ini. Melalui sopirnya. Itu masalahnya. Iya. Saudara telah disumpah ini. Jawab aja. Di hadapan penyidik yang telah disumpah. Suara tidak disuruh. Sudah cukup ya. Biar enggak bingung lagi. Jawab itu pertanyaannya. Pada saat itu kami bertiga. Kemudian Pak FS menyampaikan kepada kami. Coba telpon ambulan kepada Yogi. Terus Polres. Menyuruhnya ke kami bertiga Pak. Tapi untuk yang ambulan mengarahnya ke Om Yogi. Begitu. Siap. Begitu. Menurut saya om ya. Baik majelis. Tapi pengumunan kami tadi tetap mohon dipertimbangkan majelis. Terima kasih. Akhirnya kami bersemudian. Ya.